Intro Selamat pagi, semangat pagi Sobat UNES Hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan dan kita juga akan melakukan setting ruang perkuliahan hybrid yang akan digunakan untuk perkuliahan hybrid semester genap 2021-2021 Ruang pertama adalah ruang yang telah tersedia fasilitas hybrid dan di ruang yang kedua kita akan melakukan setting untuk kelas hybrid kuliah hybrid menggunakan peralatan pribadi yang dimiliki oleh dosen Ikuti kami dan sampai ketemu nanti Hai, sekarang kita sudah berada di salah satu kelas hybrid Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Di kelas ini tersedia fasilitas yang paling lengkap Mengapa sih dibilang paling lengkap? Karena di sebelah kanan saya Kamera 4K Auto Focus Dan Auto Tracking Jadi dimanapun dosen ataupun mahasiswa yang akan menulis akan diikuti oleh kamera Kemudian mengapa juga disebut paling lengkap? Karena di sebelah kiri saya bisa dilihat ada sebuah screen yang ukurannya juga bervariasi antar kelas Untuk yang kita lihat saksikan saat ini berukuran 60 inch dan ada juga yang berukuran lebih kecil 32 inch Di kelas ini pula sudah tersedia PC Di mana PC ini yang akan menghubungkan kita dengan mahasiswa yang berada secara daring Kita akan mulai perkuliahan dengan membuka Zoom Conference untuk bisa diikuti oleh mahasiswa di kelas daring maupun di keras turing Kita praktek ya Sebelumnya saya akan mendemokan atau menunjukkan bagaimana setik untuk Zoom yang sesuai dengan ruang perkuliahan Yang pertama Masuk ke video setting atau setting Zoom dan uncheck untuk semua My Video Ada pun original ratio dan HD Tetap di-check atau tetap di-click dan kita sudah selesai melakukan setting Hanya itu Nah, Bapak Ibu atau Sobat UNES juga perhatikan bahwa untuk bisa dapat terlihat dengan jelas maka kita juga perlu memperhatikan lampu yang ada di ruang Pada ruang ini tidak memungkinkan lampu di paling ujung untuk dinyalakan sehingga lampu di ujung dimatikan dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara daring dapat melihat papan tulis secara jelas Seperti biasa, kita sudah melihat ada setting whiteboard kemudian ada setting berserta dan sesederhana ini untuk setting Zoom Oke Nah untuk suara kita juga perlu melakukan setting Setting pertama adalah setting microphone yang dalam hal ini kita ikut kamera mic yang berasal dari kamera microphone DV22 Kemudian setting yang kedua adalah setting untuk speaker Dalam hal ini kita mengikuti speaker yang berasal dari televisi yang berada di sebelah saya yaitu Sony TV Jika tidak ada Sony TV atau tidak ada TV maka speaker mengikuti laptop dari yang Bapak Ibu gunakan saat ini Begitu ada dua yang di setting microphone dan speaker Jangan lupa keduanya selain setting untuk video sebagaimana yang tadi saya tunjukkan Jadi Zoom sudah terbuka Saya kemudian akan mengaktifkan mode berbagi layar dan kita lihat kita sudah berbagi layar dengan para peserta yang berada di secara daring Peserta yang berada di kelas bisa menyaksikan perkuliahan melalui screen dan penjelasan langsung dari Bapak Ibu dosen Nah, kita kembali Bisa dilihat bahwa ketika dosen melakukan penjelasan di papan tulip atau whiteboard maka secara otomatis kamera akan mengikuti pergerakan dosen Demikian pula dengan mahasiswa Namun dalam hal ini saya belum membagikan layar saya Nah, saya akan membagikan kamera yang berasal dari pergerakan dosen untuk melihat whiteboard Kita tunggu Sudah tersaji kita lihat ada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan ada tampilan layar yang membagikan penjelasan dosen di whiteboard Ada yang bertanya dari ruang Zoom Bisa diulang pertanyaannya Mas? Kuliah hybrid atau mulainya Oke Nah, bagi kalian yang akan kuliah hybrid kuliah akan dimulai 14 Februari 2022 Bagi kalian yang eligible lihat peraturan rektor ya bahwa kuliah harus disertai dengan beberapa persyaratan kami tunggu kita tunggu 14 Februari 2022 Sangat mudah tetapi perlu diingat bahwa fasilitas ini adalah fasilitas terbaik sehingga tidak semua kelas atau di semua ruang saat ini tersedia fasilitas seperti ini jumlahnya masih sangat terbatas Setelah ini kita akan bersama-sama melakukan setting kelas dengan peralatan atau device yang dimiliki oleh dosen secara pribadi Terus ikuti kami dan kita ketemu di ruang sebelah Hai kita bertemu di ruang yang kedua yaitu ruang kelas untuk persiapan kuliah hybrid dengan fasilitas yang dimiliki oleh pribadi jadi standarnya dalam sebuah ruang kelas di Universitas Negeri Semarang sudah tersedia proyektor screen dan sebuah meja dalam hal ini dosen mempersiapkan laptop sebuah webcam dan tentu saja tripod kita akan mulai dengan dosen membuka fasilitas conference berupa Zoom atau Google Meet lainnya nah seperti halnya yang ruang sebelah yang dimana difasilitasi lengkap tidak ada perbedaan perbedaannya hanya semua yang ada di meja ini adalah milik dosen secara pribadi Bapak Ibu dosen mengoperasikan menggunakan Zoom mahasiswa yang melakukan perkuliahan daring mengikuti menggunakan Zoom dan yang di kelas bisa menjelaskan langsung dari penjelasan dosen beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu dosen adalah tulisan pada papan tulis hendaknya dalam ukuran yang lebih besar supaya dapat terbaca dengan jelas oleh mahasiswa di kelas jaring selain itu kami juga mengingatkan bahwasannya jaringan memiliki potensi untuk tinggi ketika kuliah berlangsung bersamaan untuk itu kami sangat menghimbau Bapak dan Ibu dosen mempersiapkan tethering selain menggunakan wifi yang tersedia UNES ID atau wifi berupa kabel nantinya yang juga disediakan di kelas begitu kita akan bertemu lagi kita akan melakukan sesi kuliah hybrid 14 Februari 2022 selamat kuliah tetap produktif Indonesia Maju UNES Cemerlang selamat menikmati